Intro Sampai, 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 sampai Sampai, sampai Buat Presiden Jokowi ya tadi Sering sekali datang ke Papua Kemudian di periode pertamanya Juga banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan Yang bisa dinilai sebenarnya Baik juga gitu ya, untuk penyelesaian Konflik, misalnya Presiden Jokowi menjanjikan Untuk menyelesaikan dan melakukan Investigasi terkait dengan kasus pelanggaran Habrat di Papua, kemudian Presiden Jokowi juga mengeluarkan Beberapa kebijakan ya Yang saya nilai positif, nah tapi Itu tidak cukup, Presiden Jokowi Tinggal satu periode pemerintahan Presiden Jokowi Seharusnya Kalau mobil tuh harus digas gitu Karena sisa waktunya Hanya sisa sedikit nih Sementara Persoalan Papua begitu kompleks Kait dengan penyelesaian Konflik Papua Sejak 2010 Itu mendorong Dialog Karena sebelum 2010 Dialog itu adalah suatu term yang sangat Abu gitu, ketika itu Liti Mengusulkan Dialog dan Banyak pihak itu Apa ya Mempertanyakan kenapa Liti Mengusulkan Dialog Karena perspektif pada saat itu Dialog diidentikan dengan jalan Untuk Papua Merdeka Jadi ini menarik Padahal kita punya pengalaman yang sangat penting gitu ya di Aceh Dimana Dialog jadi cara gitu untuk menyelesaikan konflik di Aceh Kemudian pemerintah Indonesia juga sangat terkenal aktif untuk mendorong Dialog dalam menyelesaikan konflik Dan konflik-konflik lain ya Di Ambon Poso semuanya selesai lewat Dialog Tapi ketika Papua Itu menjadi satu hal yang berbeda Sejak Presiden SBY Ada cara-cara berpikir atau penerimaan terhadap Dialogasan itu Mulai ada Jadi Presiden SBY misalnya Menggunakan istilah komunikasi konstruktif Yang secara esensi sama dengan Dialog gitu ya Kemudian bergerak lagi di masa Presiden Jokowi Yang terakhir tahun 2017 Sudah ada gagasan inisiatif dari Pak Jokowi Saat itu setelah ada pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua Akhirnya menunjuk Menunjuk tiga person in charge Untuk menyiapkan Dialog Ini sangat berbeda banget nih Sebelum 2010 Dialog ditolak Tapi setelahnya Mulai diterima Oleh banyak pihak Bahkan Kalau kita lihat tahun 2019 Yang terakhir kemarin Ada insiden di mana-mana Terkait dengan Papua Banyak orang kemudian Semakin mendorong Dialog untuk penyelesaian konflik Papua Lipit tahun 2015 itu Mengadakan pertemuan eksploratif Dimana salah satunya yang hadir adalah Perwakilan dari Menkopol Bukam Kemenkopol Bukam Nah saat itu Pemerintah bertanya sama Lipi Lipi ini selalu mendorong dialog Dialognya bentuk apa Dengan kondisi misalnya Papua yang berbeda dari Aceh Nah dialog yang kita bayangkan untuk Papua Tentunya berbeda dengan dialog Aceh Karena kondisinya berbeda Struktur atau situasi konfliknya berbeda Jadi memang butuh dialog dalam format yang berbeda Nah kita mengusulkan itu dialog dalam berbagai bentuk dan berbagai tahap Jadi yang pertama Presiden itu menunjuk siapa TIC-nya untuk menyiapkan langkah-langkah dialog gitu ya Kemudian dari TIC tersebut Presiden melakukan pertemuan Dengan Tiga kekuatan politik di Papua MRP, DPRP Dan juga gubernur gitu ya Baik di Papua maupun Papua Barat Dalam kondisi itu Di pertemuan itu Presiden menunjukkan bahwa Pemerintah pusat sudah punya niat yang bulat untuk melakukan dialog Maka Daerah harus mendukungnya gitu ya Terutama dari pimpinan-pimpinan daerah itu Kemudian dari situ Ada dialog dalam bentuk dialog internal gitu ya Dialog internal ini dilakukan di Papua dan di Jakarta Untuk membahas proses pembangunan di Papua selama ini Proses penyelesaian konflik di Papua selama ini Apa masalahnya, apa yang harus dilakukan, dan lain-lain Di luar itu ada juga dialog sektoral Nah dialog sektoral ini dialog yang isu, perisu Nah dari berbagai dialog itu Kemudian dijadikan sebuah intisarinya Pembahasannya dalam sebuah Kita menyebutnya dialog nasional gitu ya Tapi ini bisa menggunakan term apapun gitu Yang disepakati oleh kedua belah pihak Nah seperti itu yang kemudian kita usulkan Pemerintah sudah mendapatkan Apa yang kita usulkan Namun sampai saat ini ya Belum berlangsung gitu ya Sempat ada gagasan akan menjalankan dialog sektoral Ketika Presiden Jokowi menunjuk PIC Tapi sampai saat ini belum ada